Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi Saudara. Pada Senin malam, dua unit rumah di Kota Medan, Sumatera Utara, Ludes terbakar. Dugaan sementara, penyebab kebakaran adalah akibat kosleting listrik. Banyaknya material yang sudah terbakar membuat api dengan cepat melalap dua unit rumah pada Senin malam. Diketahui, dua rumah ini dihuni oleh tiga keluarga. Saat terjadi kebakaran, para penghuni rumah sempat menyelamatkan diri meskipun sejumlah barang berharga Ludes terbakar. Delapan unit mobil pemadam diturunkan ke lokasi ketugas dikit kesulitan untuk memadamkan api dikarenakan akses rumah yang sempit. 30 menit kemudian, api dapat dipadamkan. Satu rumah, tiga kakak. Dan depan, dua kakak yang di belakang satu rumah, satu kakak. Tadi kita sampai apinya cukup besar banget. Ya. Tapi kalau mengingat ini bangunan lama, ya itu. Jadi kemungkinan dari data yang kami kutip dan kami lihat, ini kosleting. Ada korban di dalam bang? Tidak ada, tidak ada. Tidak ada.